Operasi pasar digelar oleh kantor cabang Bulog Pekalungan di lingkungan kantor dinas kooperasi dan usaha mikro kecil menengah Dinkop UMKM di Jalan Hang Tua, Tegal Barat, Kota Tegal Berbagai kebutuhan pokok digelar dengan menggunakan sebuah mobil box Dari beberapa kebutuhan pokok yang paling diburu pembeli adalah bawang putih karena harga dibanderol jauh lebih murah dengan harga yang ada di pasaran Pada agenda Roadshow KPSH atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Oleh Bulog kali ini telah menyediakan 300 kg bawang putih yang dijual dalam kemasan per setengah kilogram dengan harga Rp17.000 Harga tersebut jauh lebih murah dari harga jual di pasaran Saat ini di pasar mencapai di atas Rp50.000 bahkan Rp60.000 per kilogram Di Bulog untuk bawang putih sekitar 300 kg masih ada di Bulog Dijual berapa Pak? Dijual dengan harga Rp34.000 per kilo Itu kualitas apa Pak? Kualitas bawang cutting Import itu? Import Untuk hari ini kita sesuai dengan penungkasan TPID untuk menstabilkan harga terutama bawang putih Pak ya Jadi hari ini baru pertama Bu ya setiap adanya kecolak harga bawang putih Salah seorang pembeli tri mulia ninsip mengaku saat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini Karena bawang putih merupakan salah satu komoditi yang menjadi bumbu pokok berbagai masakan dalam sehari-hari Dijual berapa harganya Bu? Kalau di pasaran berapa Bu? Sampai Rp60.000 Itu sekilo? Iya Sekilo sampai Rp60.000 ya? Ini beli setengah kilo ya? Beli setengah kilo Rp17.000 Ini dengan harga segini mempantuk nggak Bu? Kalau belah mempantuk Agar penjualan bisa merata keluarga, sistem penjualan melakukan pembatasan Masing-masing pembeli hanya diperbolehkan membeli sebanyak 2 kg Selain menjual bawang putih Dalam operasi pasar murah ini juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok Di antaranya minyak goreng, beras, tepung, dan daging Menurut rencana, operasi pasar murah bawang putih ini Akan terus dilakukan sampai dengan harga kembali stabil Yulia Hartianto, Kompas TV, Tegal